Shalom saudara-saudara semuanya, saat ini kita sudah sampai kepada hari yang dinantikan sebetulnya yang dinamakan Natal. Kenapa kalau kita melihat hari Natal itu adalah suatu hari yang sungguh merupakan suatu yang sangat luar biasa, dirayakan oleh seluruh dunia ini. Tetapi saudara saat-saat ini kalau kita lihat Natal kali ini tidak bisa kita rayakan seperti tahun-tahun yang lalu, seperti sekian tahun yang lalu, tidak bisa saudara disebabkan karena adanya pandemi. Sehingga Natal tahun ini kita tidak bisa merayakan di gedung-gedung yang besar, kita tidak bisa merayakan di restoran-restoran, kita tidak bisa merayakan di hotel-hotel yang terbesar, kita tidak bisa merayakan dengan pesta yang luar biasa, dengan perayaan yang sangat luar biasa maupun yang sangat menarik karena adanya pandemi. Saudara, tetapi apa yang sebenarnya Tuhan inginkan untuk tahun ini di dalam merayakan Natal? Tuhan sangat merindukan, Natal tahun ini saudara dan saya mengingat apa yang pernah terjadi Natal 2000 tahun yang lalu. Saat juru selamat, saat Yesus lahir. Saudara, kalau kita baca di dalam Alkitab, Yesus lahir tidak di istana. Yesus lahir tidak di baik Allah, Yesus lahir tidak di hotel yang mewah, tetapi Yesus lahir di kandang binatang. Oleh karena itu tema hari ini adalah sederhana tapi bermakna. Ini tema kita pada hari ini, hari Natal tahun 2020. Sederhana tapi bermakna. Oleh karena itu saudara, karena Yesus lahir bukan di tempat yang mewah. Yesus lahir di tempat yang sangat sederhana tapi sangat bermakna. Saudara, saat Yesus lahir di kandang yang sangat sederhana. Tidak ada AC, tidak ada sesuatu fasilitas yang luar biasa. Tidak ada rame-rame, sangat sederhana. Dan Tuhan katakan, Natal tahun ini kau harus merayakan. Hari kelahiran Yesus itu dengan sederhana tapi penuh dengan makna. Apa yang dinamakan dengan sederhana tapi bermakna saudara. Karena seringkali saudara dan saya ini melihat wow. Apalagi kalau kita melihat di suatu gereja atau di suatu mal ya. Begitu luar biasanya, begitu mewahnya, begitu bergemerlapan. Kita bisa katakan wow, wow dan wow. Saudara, sesuatu hadiah yang diberikan buat saudara dan saya. Seringkali cashnya itu bagus sekali, bungkusnya bagus. Tapi belum tentu bungkus bagus itu isinya bermakna dan bagus saudara. Saat-saat ini setiap orang banjir dengan hadiah. Demikian juga cucu-cucu saya yang di rumah banjir hadiah. Banyak yang ngasih hadiah, dari sekolah ngasih hadiah, dari kebaktian anak-anak ngasih hadiah. Dari teman-teman saya juga memberi hadiah kepada mereka. Dan pada saat hadiah itu sudah kumpul apa yang saya lihat. Cucu saya melihat semua hadiah yang ada di hadapannya dia ambil apa? Ambil yang terbesar bungkusannya. Lalu yang kedua dia mengambil bungkusan yang terbagus. Dia belum tahu isinya apa. Seringkali hidup di dalam dunia ini melihat kenyataan dan fakta. Melihat bahwa aduh bagus ya, aduh bagus, wow di sana sini. Apakah itu bermakna? Dan hari ini Tuhan mengatakan, kamu jangan lihat bungkusnya ya. Kamu jangan lihat sesuatu hal asoseris yang di luar. Tapi kau harus melihat sekalipun sederhana. Tapi bermakna. Itu yang Tuhan rindukan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Itu arti daripada natal, makna manatal yang sebenarnya. Saudara, apa sebenarnya? Maknanya apa sih? Satu bungkusan yang besar, hadiah. Daripada bapak yang di surga. Yang kelihatan sederhana karena harus lahir di kandang binatang. Tapi maknanya apa? Maknanya tertulis di dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6. Atau Yesaya 9 ayat yang ke-5. Ferman Tuhan mengatakan begini. Hadiah itu isinya ada seorang anak telah lahir untuk saudara dan saya, untuk kita. Seorang putera, berarti laki-laki, telah diberikan untuk kita. Saudara lihat. Telah lahir dan diberikan. Berarti itu hadiah buat kita. Buat setiap saudara dan saya yang mengerti dan mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Untuk kita semuanya. Telah lahir dan diberikan. Sebagai suatu hadiah. Ini hadiah tahun ini yang Tuhan berikan. Hadiah yang sangat sederhana tapi bermakna. Apa dikatakan? Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut orang penasehat ajaib. Halah yang perkasa. Bapak yang kekal. Dan Raja Damai. Hari ini kita akan membahas Tuhan makna yang luar biasa itu apa? Yang pertama dikatakan maknanya, hadiahnya adalah ada seorang, ada sosok suatu pribadi yang bernama penasehat ajaib. Itu telah lahir. Itu telah diberikan buat saudara dan saya. Luar biasa. Ini maknanya. Apa sih artinya penasehat yang terbaik? Saudara, kita tidak akan tahu apa yang bakal terjadi tahun depan. Tetapi kita sudah tahu bahwa ada perkara-perkara yang harus menjadi warning dalam hidup saudara dan saya. Tetapi ada perkara yang spektakuler yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Untuk itu Tuhan katakan, Nah engkau perlu yang namanya penasehat ajaib. Bukan penasehat biasa. Banyak manusia yang mengatakan aku bisa menasehati kamu. Banyak pengacara-pengacara yang bisa memberikan solusi. Tetapi ada satu yang sudah lahir. Yesus Kristus sebagai penasehat ajaib. Bukan penasehat sembarangan. Bukan penasehat sembarangan. Kita butuh saat ini saudara. Untuk memberikan solusi. Saat ini saya yakin tidak ada satupun orang yang tidak punya masalah. Tadi pagi ada seorang yang counseling dengan saya. Dia mengatakan begini, Bu saya sedang menghadapi masalah yang besar. Saya bilang apa yang menjadi masalahmu. Dia datang kepada penasehat. Dia merasakan saya sebagai seorang hamba Tuhan yang bisa menasehati. Dia katakan dia itu bergerak dalam bidang saham. Saya tidak tahu menahu. Karena tentang saham saya tidak mengerti. Saya juga tidak pernah kerja mengenai masalah saham. Saya tidak pernah usaha dengan saham. Jadi saya tidak mengerti. Dia berikan kepada saya. Kayak poin-poinnya. Saya baca pun saya tidak mengerti. Saya bilang ini apa ya. Lalu dia, ini punya saya di-lock. Saya tidak mengerti maksudnya di-lock itu apa. Saya tahu kalau lock itu dikunci saudara. Cuma saya tidak mengerti kenapa dikunci. Kenapa begini. Saya tidak tahu. Dia bilang, saya sangat stres. Dia bilang, uang saya sudah habis. Dan ini harga saham naik. Turun yang tidak menentu. Utang saya banyak. Lalu dia katakan, saya mau ambil suatu jalan pintas. Saya akan bunuh diri. Tetapi dia bilang, tadi pagi saya dengar streaming ibu. Sehingga saya ini merasakan, ah, pasti ada jalan keluar. Betul. Lalu akhirnya dia selanjutnya jadi counseling dengan saya. Dia banyak counseling dan akhirnya saya mengatakan, kamu rela tidak untuk lepaskan semuanya ini? Dia diam. Lepaskan, serahkan sama Tuhan. Uang-uang Tuhan, milik Tuhan, serahkan. Menyerah seperti Abraham, menyerahkan Isaac. Serahkan sama Tuhan. Apapun yang terjadi, kamu terima. Lalu dia katakan gini, bu, untuk supaya saya bisa menyerah, bolehkah saya dibantu dengan doa puasa? Bagus, saya bilang. Bagus. Doa puasa boleh. Doa puasa bukan kau minta terobosan. Doa puasa supaya kamu bisa punya hati untuk menyerah kepada Tuhan. Hati untuk masrahkan semuanya kepada Tuhan. Ya bu. Sampai di situ. Saudara, setiap orang saat ini banyak masalah yang dihadapi. Mungkin masalah keluarga, mungkin masalah anak-anak, masalah ekonomi, keuangan, masalah belum bisa bayar anak sekolah, belum bisa bayar listrik, utangnya banyak, belum bisa bayar bunga dan sebagainya. Masalah sakit penyakit. Tadi juga ada seorang anak yang mengatakan gini, Tante tolong doakan mama saya. Dia bilang, mama saya ini dalam keadaan kolaps sekarang. Dia kena kanker dan sebagainya. Tadi malam juga ada orang yang berdoakan, dia katakan bahwa ciciknya kena kanker dan sebagainya. Jadi saya melihat, setiap orang punya masalah dalam kehidupannya. Kadang-kadang kita tidak bisa mendapatkan suatu jalan keluar. Tapi satu perkara, Tuhan ingatkan. Nak, kamu jangan lupa. 2000 tahun yang lalu ada satu hadiah yang sudah diberikan Bapak untuk saudara dan saya. Apa itu maknanya? Ada penasehat ajaib yang sudah lahir dalam dunia ini. Wow, luar biasa. Oleh karena itu, apapun yang menjadi masalah saudara saat ini. Tidak ada satupun yang orang yang tidak punya masalah saudara. Tapi satu perkara saya mau sampaikan kepada saudara. Jangan takut, jangan menyerah, jangan khawatir. Penasehat ajaib akan memberikan kepadamu jalan keluar. Siapa itu? Yesus Kristus Tuhan yang sudah lahir di kandang binatang. Amin? Ingat akan hal itu. Lalu yang kedua, mari kita baca bersama-sama. Dikatakan ada keperkasaan. Keperkasaan itu dikatakan di dalam ayat tadi kan dikatakan begini. Alah yang perkasa. Jadi yang lahir itu adalah peni alah yang perkasa. Yesus Kristus Tuhan perkasa. Perkasa itu kuat, bukan sekedar kuat. Perkasa itu gagah, kuat dan selalu menangan. Perkasaan itu dapat dikatakan selalu jadi aktor yang terbaik di dalam sesuatu sandiwara maupun film. Jagonya lah dapat dikatakan. Itu perkasa. Nah dikatakan yang perkasa itu sudah lahir. Yang perkasa sudah lahir, bukan belum. Sudah lahir, kapan itu? 2000 tahun yang lalu sudah lahir. Perkasa. Mana contohnya perkasa? Nah saudara saya kasih contoh ya. Yang dinamakan perkasa ya. Yesus Kristus itu lahir sebagai apa? Tetap sebagai manusia. Tetap sebagai bayi. Yang dilahirkan oleh Maria ibunya. Tapi dia lahir dari kandungan seorang ibu. Dan lahir bukan langsung gede. Bayi. Saudara tahu? Bayi itu imumnya. Tidak stabil. Kadang-kadang kurang imum. Daya tahan tubuhnya tidak seperti orang berdewasa. Daya tahan tubuhnya itu rapuh. Kalau namanya baby. Makanya begitu lahir, langsung dibungkus-bungkus. Dia ketakutan sepertinya. Aduh aku lahir di dalam dunia ini. Menggigil. Dibungkus. Maka dikatakan Yesus lahir di bungkus dengan kain lampin. Sama seperti baby. Tetapi kalau saudara tahu, dia punya daya tahan tubuh yang sangat luar biasa. Karena dia bukan bayi sembarang bayi. Dia bayi yang perkasa. Kenapa saya katakan begitu? Karena kemasan yang diberikan, hadiah yang diberikan itu mengatakan Allah yang perkasa. Jadi baby ini mempunyai keperkasaan yang luar biasa. Dia punya imum, punya daya tahan tubuh yang luar biasa. Sekalipun ditidurkan di palungan, di tempat makanan daripada binatang yang tidak steril dapat dikatakan. Tapi tidak ada satu virus pun yang mengena bayi Yesus. Masih baby loh, baru lahir. Tapi tidak ada penyakit yang berani mendekati. Ini pertanda, dia Allah yang perkasaan. Nah, saudara, benih ini, benih keperkasaan ini, itu ada di dalam Yesus. Dan barang siapa yang percaya kepada Yesus sebagai juruselamat, itu benih dimasukkan dalam hidup saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya akan menerima benih keperkasaan. Amen. Jadi kita dalam menghadapi apapun, kita katakan, oh Tuhan terima kasih. Kita menghadapi akan pandemi yang saat ini. Kita percaya bahwa keperkasaan sudah ada dalam hidup kita. Apa arti keperkasaan juga? Keperkasaan itu begini saudara, di dalam menghadapi sesuatu tidak lari. Tidak lari menyingkir. Itu perkasaan namanya. Dan itu ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saat Tuhan Yesus ditangkap, Apa kata Tuhan Yesus? Mengapa kau tangkap aku? Aku setiap hari ada di baik Allah. Mana Yesus? Akulah Yesus. Dihadapi semua masalah itu. Dan bahkan musuhnya jatuh. Karena apa? Ada keperkasaan, roh keperkasaan diberikan buat saudara dan saya. Dalam menghadapi tahun depan saudara, Tuhan sangat merindukan. Nah, aku sudah berikan benih roh keperkasaan itu dalam hidup sekalian. Dalam menghadapi tahun depan, percaya Tuhan yang akan memberikan keperkasaan di dalam hidup saudara dan saya. Saudara, kita akan baca sama-sama ya. Nah, di dalam 1 Korintus 15 ayat 38. Dikatakan begini. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang digendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Saya tadi katakan ada suatu benih. Benih itu biji. Setiap orang yang percaya kepada Yesus diberikan biji itu. Diberikan benih itu. Diberikan benih itu. Dan benih itu akan bertumbuh dalam hidup saudara dan saya. Roh keperkasaan sudah ditanamkan dalam hidup saudara dan saya. Saya percaya kalau saudara mendengar akan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam menghadapi apapun, hadapi saja. Tidak salah, tidak apa-apa. Hadapi dengan roh keperkasaan. Dan kau akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Nah, itu yang Tuhan mau. Yang ketiga dikatakan ada Raja Damai yang penuh dengan kegekalan. Raja Damai yang penuh dengan kegekalan. Ini sudah lahir. 2000 tahun yang lalu. Ada yang lahir seorang Raja Damai yang penuh dengan kegekalan. Berarti Tuhan memberikan Damai Sejahtera. Saat Yesus mau meninggalkan murid-muridnya. Tuhan katakan, Damai Sejahteraku ku tinggalkan kepadamu. Nah, ini Damai Sejahtera. Damai Sejahtera yang kekal. Yang tidak diberikan oleh dunia. Jadi, dalam menghadapi masa depan. Dalam menghadapi akan tahun depan. Kita tidak tahu apa yang bakal terjadi. Tapi hari ini Tuhan ingatkan. Nah, kamu ingat ya Natal ini ya. Bahwa Raja Damai, benih kedamaian. Aku berikan kepadamu. Benih, biji tubuhnya sendiri. Yang diberikan buat saudara dan saya. Sehingga kemanapun saudara pergi. Itu ada damai. Saudara sebenarnya begini ya. Salah satu contoh. Di dalam setiap rumah tangga, kita akan selalu pengennya rukun, damai. Sebenarnya ada kedamaian kalau ada orang yang mau berkorban. Betul enggak? Saudara, saya contohkan cucu-cucu saya. Saya punya dua cucu, yang satu dengan yang lain itu sifatnya sangat berbeda. Kalau cicinya itu banyak ngalah. Kalau dedeknya ini agak bosi. Suatu saat mereka bermain dan saya tahu persis dedeknya nakal. Nah, lalu saya ngomong sama dia. Kean, kamu enggak boleh gitu. Ayo sekarang kamu harus minta maaf sama cici. Enggak mau saudara. Coba ulurkan tanganmu, minta maaf. Enggak mau. Tangannya dua-duanya ditaruh di belakang. Dengan keras. Saya bilang, Kean, Seng salah sapa? Diam. Dia enggak mau nyomong. Saya itu bersyukur. Cicinya ngomong gini. Ayo Kean, kita berdamai. Cicinya ngulurkan tangan. Nah, saat cicinya ngulurkan tangan, dia langsung agak runtuh hatinya. Terus dia ngulurkan tangannya. Terus saya bilang, good. Berdamai. Orang kalau berdamai, itu pasti ada orang yang ngalah. Cicinya enggak salah. Tapi dia mau mengalah. Sehingga terjadi pendamaian. Demikian juga Yesus Kristus Tuhan. Saudara dan saya itu salahnya gede banget-banget. Tapi Yesus katakan, aku mau mati buat engkau nak. Aku mau membuat tubuhku yang tidak berdosa ini menjadi dosa ganti engkau. Saudara, itulah yang dinamakan pendamaian. Dan Tuhan katakan, aku sudah melakukan itu semua. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Karena kita. Supaya di dalam dia, kita dibenarkan oleh Allah. Dia tidak ada dosa. Tetapi dia melakukan itu hanya untuk saudara dan saya. Mengulurkan tangan terlebih dahulu. Nak, aku mau mati buat menanggung dosa. untuk mendamaikan engkau dengan Bapak yang di surga. Saudara, itu damai yang seperti itu diberikan buat saudara dan saya. Saya berdoa, damai itu sudah diberikan buat saudara dengan mendengar akan verman ini. Katakan Tuhan, sebagaimana engkau mendamaikan antara manusia dengan Bapak. Jadikan aku pendamai. Dalam rumah tangga, ngalah lebih dulu. Kalau bertengkar, ngalah lebih dulu. Ngalah saja. Karena mengalah, itulah artinya kemenangan ada di pihakmu. Ngalah saja, tidak masalah. Mengalah, buat mencapai kedamaian. Suami istri, seringkali merasakan, aku enggak salah, aku enggak salah, aku enggak salah. Semua orang mengatakan tidak salah. Enggak mau disalahkan. Tapi belajar. Terlebih dahulu, minta maaf. Sekalipun, kita tahu kita enggak salah. Apa sih salahnya, kita minta maaf. Sesama teman, bersama-sama dengan kita teman-teman, sesama kita karyawan, sesama kita bekerja di suatu perusahaan. Ayo belajar. Menjadi pendamai. Dan Tuhan katakan, kemanapun engkau pergi, ada roh pendamai sudah di dalam hidupmu. Benih ini sudah ada dalam hidup saudara dan saya. Jadi pendamai, jadi pendamai, dan jadi pendamai. Itu yang Tuhan mau. Sebab apa saudara? Pada saat kita menjadi pendamai, di mana ada damai sejahtera, di situ Tuhan hadir. Di mana ada damai sejahtera, di situ ada pertemuan yang luar biasa. Di mana ada damai sejahtera, di situ berkat akan melimpah. Dalam rumah tangga, kalau engkau berdamai, saya yakin percaya, berkat Tuhan melimpah atas hidup keluargamu. Saya berdoa dalam Natal ini, ayo kita belajar sama-sama. Ayo kita belajar. Ayo kita katakan, Tuhan aku mau berdamai. Amin. Yang kedua, kita belajar dari orang majus. Ini sekarang kita akan masuk di dalam poin yang kedua. Poin yang pertama adalah ini, kemasan yang bagus, belum tentu mempunyai makna yang luar biasa. Kesederhanaan bermakna yang luar biasa. Sederhana, tapi bermakna. Nah, saudara, ini yang pertama. Yang kedua, kita belajar lagi. Bahwa tahun depan, kita tidak tahu apa yang bakal terjadi. Tapi satu hal, Tuhan sudah memberikan tiga poin sebagai bekal dalam hidup saudara. Poin yang pertama dikatakan, aku akan memberikan seorang penasehat ajaib, yang akan menuntun engkau di jalan-jalan yang akan engkau tempuh. Sehingga engkau tidak kesasar. Diberi nasihat. Nah, dan penasehat ajaib itu Yesus Kristus Tuhan. Saudara, sebenarnya orang majus itu belum tentu tiga. Mungkin banyak tidak disebutkan di dalam Alkitab. Coba karena dia membawa masmur dan kemenyan, lalu suka dalam drama-drama orang majusnya selalu tiga. Tapi sebetulnya di dalam Alkitab tidak disebutkan apakah dia tiga atau empat atau lima. Tetapi dikatakan bahwa orang majus ini pun dia mencari penasehat ajaib. dia mencari dimana dimana lahir Mesias itu dimana lahirnya akan hal itu. Nah, pada saat dia karena orang majus itu ahli perbintangan jadi dia menyelidiki melalui bintang. Nah, pada saat dia mulai menyelidiki ternyata kok ada satu bintang yang terbitnya di sebelah timur rupanya berbeda dengan bintang-bintang yang lain lalu dia menyelidiki dan ternyata dikatakan itu bintang timur. Apa artinya bintang timur? Wahyu 12 ayat 16 Wahyu 12 ayat 16 Firman Tuhan mengatakan begini Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat Firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus mengatakan begini dalam bahyu Aku adalah tunas yaitu keturunan daud bintang timur yang gilang gemilang jadi siapa bintang timur itu? Yesus Kristus Tuhan Dia menampakkan dirinya kepada orang majus sebagai suatu bintang yang terbit di sebelah timur pada saat dia lihat itu orang majus itu mulai mengatakan ini bintang timur yang memberikan direction buat saya memberikan suatu jalan jalan menuju kepada Mesias oleh karena itu dikatakan orang majus ini dia pergi untuk mencari dipimpin oleh bintang timur seperti tadi pagi Sofi sudah sedikit membahas tentang orang majus ini pada saat dia mulai berjalan dan dia melihat selalu bintang timur bintang timur ke kanan dia ke kanan bintang timur ke kiri dia ke kiri bintang timur terus dia terus terus dia selalu melihat akan bintang timur itu jalannya ke mana dan saudara tahu bintang itu keluarnya pada waktu siang atau pada waktu malam pada waktu malam bukan jadi mereka itu kalau jalan malam hari karena begitu dia lihat bintang dia jalan lama-kelamaan dia mulai berpikir ini sampai kapan gak nyampe-nyampe mulailah pikirannya berubah kalau terus-terusan begini ini gak nyampe-nyampe jadi bagaimana caranya gak apa-apa jalan siang hari kita sudah tahu itu mesias raja yang luar biasa lahir otomatis dia lahir di dalam istana tidak mungkin seorang raja yang luar biasa yang akan lahir menguasai dunia itu lahir di tempat yang lain saya tahu ini lahir di Yerusalem di daerahnya orang Israel kita kesana saja mempercepat keadaan jadi tidak perlu harus setiap malam saja kita berangkat sampai kapan karena gak ada plane gak ada kendaraan lain kecuali unta karena itu dia mulai berpikir yalah siap sepakat nah mulailah dia tidak melihat akan bintang lagi dia tidak melihat direction yang Tuhan beri tetapi dia melihat dengan keputusan dari pikirannya sendiri akibatnya sampai lah dia ke istana Herodes hilang bintangnya lupa sama bintangnya saudara seringkali dalam hidup kita Tuhan katakan awas hati hati tahun depan engkau harus benar-benar mempunyai kedekatan dengan Tuhan kamu harus dekat dengan Tuhan melekat dengan Tuhan mempunyai keintiman dengan Tuhan dan berjalan dalam jalannya Tuhan kalau tidak kamu akan celaka dan kesasar seperti orang majus ini dia sudah tahu directionnya dia sudah tahu bintang tapi pikirannya apa yang mengakibatkan kita itu tidak mau jalan dengan jalannya Tuhan karena jalan Tuhan bukan jalan kita pikiran Tuhan kadang-kadang bukan pikiran kita saudara kadang-kadang kita kepengen ini ini kayaknya lebih bagus tapi Tuhan ngomong tidak nak yang ini saja dan ini kadang-kadang tidak bagus saudara tapi Tuhan katakan nak apapun yang kau jalan itu yang terbagus yang berasal dari Tuhan saya teringat akan kesaksian dalam kehidupan Pak Yusak saudara tahu bahwa Pak Yusak ini seorang lulusan dokter gigi dia mendapatkan tugas untuk tugas prakteknya selama tiga tahun di biak di daerah Irian Jaya pulang dari sana dia akhirnya kembali ke Jawa lalu dia mulai ditawarkan tiga kota yang pertama dikatakan kamu bisa dikirim ke Singapur kamu sekolah lagi di sana dan kamu boleh kerja di sana dibiayai pemerintah plus semua anak-anak dan istrinya yang kedua atau kamu di Jakarta dikasih fasilitas ada rumah dinas dan juga ada mobil dan semuanya yang ketiga Bandung cuma di Bandung kamu itu jadi kepala sekolah perawat kepala sekolah perawat gigi di Bandung tidak diberi fasilitas tidak diberi mobil tidak diberi rumah dinas hanya mendapatkan gaji sebagai PNS saudara dia pulang ke rumah cerita sama anak-anaknya dan sama istrinya istrinya mengatakan Pak sekali-kali lah kita itu pindah ke luar negeri diantara tiga itu paling enak kan di Singapur Pak Yusak ngomong doa dulu cari bintang cari bintang timur anak-anaknya mengatakan Pak enak Pak di luar negeri Pak Yusak ngomong cari bintang timur akhirnya Pak Yusak doa puasa dan akhirnya mendapatkan firman Tuhan begini nak kalau engkau pergi Singapur kamu akan cepat naik ke puncak gunung tapi rumah tanggamu hancur kalau engkau di Jakarta sama saja engkau bisa mencapai sukses tapi keluargamu hancur pergaulan di sana tidak baik buat anak-anakmu kalau Bandung memang jalannya penuh kerikil tetapi ujungnya luar biasa dan anak-anakmu mendapat jaminan dari Tuhan saudara lalu dia katakan Tuhan saya pilih Bandung kalau engkau menginginkan aku di Bandung aku di Bandung sekalipun aku dalam keadaan yang banyak kerikil jalannya tapi aku tahu bersama dengan engkau aku tidak melihat sekarang tapi aku lihat ujungnya saudara Pak Yusak tidak mau berdasarkan akal pikiran dan pandangan mata seperti apa seperti yang dialami oleh orang majus itu susah lama kalau ini kan cepat siang bisa kerja pagi sudah bisa berangkat tidak setiap malam saja karena kalau tidak malam tidak kelihatan itu bintang saudara memang saya ikut Pak Yusak jadi saya tahu persis penderitaan demi penderitaan selama bertahun tahun kadang-kadang prakteknya sudah jauh tapi tidak dapat pasien tetapi saudara kalau saya lihat sekarang ini saya katakan itu yang terbaik karena selalu dituntun oleh bintang timur saya melihat anak-anaknya semua diberkati semua jadi anak Tuhan Pak Yusak bisa menyelesaikan sampai finish strong karena apa ada jaminan Tuhan saudara tahun depan kita tidak ada yang tahu apa yang bakal terjadi tetapi satu perkara yang Tuhan katakan dalam Natal ini nah bintang timur memimpin akan orang Majus sampai kemana sampai ketemu yang namanya Mesias saudara bisa melihat dan baca bersama-sama dikatakan bahwa pada saat itu dia melihat akan bintang itu dan dikatakan lalu dia meneruskan perjalanan ketemu dengan Mesias saudara saya berdoa tahun depan jangan berdasarkan apa yang diberikan nasihat orang luar banyak sekali orang yang memberi nasihat yang inilah yang itulah ambil ini saja ambil ini saja tapi belajar ada bintang timur yang akan memimpin saudara dan bintang timur itu sudah lahir siapa itu Yesus Kristus Tuhan yang dikatakan di dalam wahyu aku bintang timur aku tunas aku keturunan Daud aku sudah lahir dan Tuhan katakan aku akan memimpin kau akan memimpin kau selama kau dekat dengan Tuhan punya keintiman dengan Tuhan maka kau akan dapat melihat akan tuntunan Tuhan yang sungguh amat sangat luar biasa amin saudara nah kalau sekarang saudara ditanya lagi jadi bagaimana bagaimana caranya aku bisa melihat bintang itu belajar dari orang majus orang majus itu kalau mau melihat bintang lihat ke bawah atau lihat ke atas otomatis lihat ke atas karena bintang gak ada di tanah bintang adanya di langit jadi yang pertama tengadakan akan wajahmu kepada Tuhan terus pandang Tuhan terus pandang ke atas selama kau melihat kanan kiri depan belakang kau akan bingung apa yang harus kau ambil keputusan tapi ada penasehat ajaib ada bintang yang memberikan penuntun dalam hidupmu yaitu Yesus Kristus Tuhan pandang terus ke atas lalu yang kedua apa kita harus lihat bintangnya karena di langit banyak bintang yang mana kita harus tahu saudara kita tahu di dunia ini banyak sekali yang mengatakan aku bintang aku bintang ada bintang pelem ada bintang apa ada bintang ini ada bintang kejora ada bintang apa tapi Tuhan katakan aku bintang timur kita harus cari yang namanya bintang timur itu siapa Yesus Kristus Tuhan sampai kita tahu itu bintangnya kita ikuti kemana dia pergi saudara saya percaya saat saudara mendengar akan firman ini ingat sederhana tapi bermakna memang dia lahir di kandang tapi maknanya dia sebagai penasehat ajaib dia sebagai Bapak yang perkasa dan benih keperkasaan sudah diberikan kepada saudara dan saya dan dia katakan Raja Damai aku berikan kepadamu dan sudah lahir dan benih itu ada dalam hidup saudara satu lagi ada bintang timur yang menyertai saudara dan saya sepanjang hidupmu sampai kita mencapai finish strong dalam hidup saudara dan saya bisa mencapai dinamakan destiny saudara dan saya Tuhan memberkati kita semuanya dan saya dan keluarga saya dan seluruh jemaat eklesia saat ini mengucapkan selamat hari natal dan tahun baru Immanuel Tuhan memberkati saudara semuanya mari kita bangkit berdiri kita berdoa saat ini kepada Tuhan Bapak yang di surga kami mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan kami mengucap syukur hari ini adalah hari dimana kami memperingati akan hari kelahiran 25 Desember Tuhan kami datang di hadapan saat ini sekalipun kami tidak tahu apakah engkau lahir 25 Desember atau tidak tetapi merupakan sesuatu tanggalan dari internasional bahwa 25 Desember adalah hari natal oleh karena itu Tuhan kami datang di hadapan kami bersyukur untuk verman mu natal kali ini ya Tuhan yang engkau mengatakan sederhana tapi bermakna karena kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus dengan iman kami menerima penasehat ajaib biar mata kami terus tertuju kepada penasehat ajaib kepada bintang timur itu dan dalam nama Tuhan Yesus kami katakan bahwa kami menerima keperkasaan kami menerima damai ini biar benih ini masuk dalam hidup kami sampai kami finish strong kami bertemu di awan-awan bersama dengan engkau terima kasih Bapak kalau sampai tahun ini kami boleh masuk di dalam tahun yang baru kami mengucap syukur selama tahun 2020 engkau memberkati kami terima kasih Bapak sebagaimana engkau menyertai kami tahun 2020 engkau akan menyertai kami tahun 2021 sampai kami ketemu engkau di awan-awan kapan kami tidak tahu tapi satu perkara ingat kami Tuhan ingat kami tarik kami sampai finish strong dalam nama Tuhan Yesus amin di awan-awan di awan-awan